Media Suara Semesta edisi hari ini hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 dengan mengetahkan informasi tentang sejoli di Medan kubur bayi yang baru lahir di depan kos sepasang kekasih di Medan Sumatera Utara mengoborkan bayinya yang baru lahir mereka juga sempat mencoba melakukan aborsi di Rabu untuk 5 Mei 2022 laku pengumpulan bayi itu bernama Rony Ripaldi laki-laki yang bekerja sebagai petugas keamanan memiliki hubungan asmara dengan seorang wanita berinisial R20 tahun perjalanan asmara mereka diwarnai dengan hubungan layaknya suami istri akibatnya N hamil di luar nikah berdasarkan keterangan Rony keduanya sudah berpelajaran lebih dari 2 tahun dan melakukan hubungan badan lebih dari sebelum kali kata Kapolsek Percut Setuan Kompol Muhammad Agustiawan di Medan Kedua sejoli itu kemudian membeli obat untuk mengumpulkan kandungan dari salah satu aplikasi Panjalan Land N juga telah mengkonsumsi obat itu mulai Jumat 20 Mei sebanyak 2 kapsul N kemudian melahirkan bayi perempuannya di kamar mandi kosnya bayi itu kemudian diberikan kepada Rony dan langsung dikuburkan di depan kos N demikian informasi ini disampaikan untuk dapat diketahui dan dimaklumi selanjutnya kami dari media suara semesta mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mengajak kepada sebuah masyarakat untuk sama-sama memuas padai hal-hal yang membahayakan diri pribadi masing-masing untuk itu sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya terima kasih atas perhatiannya terima kasih atas perhatiannya